All I hear is raindrops Falling on the rooftop Oh baby tell me why'd you have to go This pain I feel it won't go away Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Zain Remana Di channel ini saya gak akan jelasin soal satu kata Dan juga gak ngomongin soal isme Tapi kembali ke segmen curhat Jadi kalau teman-teman pengen curhat DM aja ke instagramnya Zain Remana Nanti kemudian akan saya bahas di youtube ini ya Seperti apa bahasannya Karena seringkali apa yang dicurhatkan itu Kisah-kisah yang dicurhatkan Kemudian juga itu dialami oleh teman-teman yang barangkali nyimak Jadi ada beberapa video yang komennya sampai panjang banget Ternyata curhatannya, kasusnya itu hampir mirip Dan ketika apa yang saya bahas Si kasus itu dari sudut penang psikologi itu sangat related Relatable Ini ada sebuah kasus yang menarik Yang curhat lewat instagram nih Menariknya seperti apa? Jadi kayak gini ya Ada yang curhat katanya Beliau ini yang curhat adalah seorang perempuan Dia menikah dengan seorang duda ya Yang usianya 50 tahun Udah beranak 3 Nah suaminya ini Suami sahabat kita yang curhat ini Dulu tuh punya masalah Yaitu di dalam rumah tangganya Si suaminya ini dulu diselingkuhi sama istrinya Istri yang dulu Dan sehingga gara-gara istrinya selingkuhi itu Kemudian mereka bercerai Nah yang jadi masalah itu kemudian Setelah setahun menikah sama si sahabat kita yang curhat ini Sang suami ini tuh gak berhenti Menceritakan tentang istrinya Jadi bukan cuman nyeritain istrinya Tentang hal yang buruk Tapi juga nyeritain soal masa lelunya Ketika bareng sama istrinya Nah si sahabat kita yang curhat ini Udah ngingetin ke suaminya Tolong jangan bahas lagi masalah mantan istrinya Karena kemudian bikin Si sahabat kita yang curhat ini Yang DM ini jadi kesel Dan benar aja Nah si sahabat kita yang DM ini kemudian bilang Dia malah jadi pulang ke rumah orang tuanya Gara-gara si suami itu gak berhenti Nyeritain masa lalu Dan juga nyeritain tentang mantan istrinya Nah pertanyaannya kayak gini Dari si sahabat kita yang DM ini Menurut Kang Zain Apakah dengan meninggalkan rumah suami saya Itu merupakan jalan terbaik Atau saya harus gimana Oke sampai disini saya stop dulu kisahnya Silahkan teman-teman barangkali ada yang ingin Berkomentar Boleh di post dulu Lalu scroll ke bawah Silahkan ketikan komentar teman-teman Di kolom komentar ya Kira-kira menurut teman-teman Sahabat kita yang DM ini sudah tepat kah Pergi dari rumah ya Pulang dulu ke rumah orang tuanya Lalu kemudian pertanyaan saya malah kayak gini Apa kira-kira yang terjadi Di ruang pikir Dan ruang rasa Sang suaminya Dan juga Apa yang kemudian menyebabkan Apakah wajar ya Si sahabat kita yang DM ini Kemudian marah Dan memilih untuk pergi dulu dari rumah Coba komen dulu di bawah Post dulu ya Nah kita coba bahas dulu Dan coba memahami Apa kemudian Yang terjadi Kira-kira Ini ya Kita lagi coba berempati Dan coba masuk ke Ruang pikiran Dan ruang perasaannya Sang suami ya Suami sahabat kita Yang curhat ini Yang DM ini Kita bayangkan aja gini Ada seorang laki-laki Ya Umurnya sudah 50 tahun 50 tahun loh Umurnya Berarti kan Sudah menjalani pernikahan Cukup lama ya Sudah cukup matang kehidupannya Barangkali di posisi yang sudah cukup Matang dan mapan gitu ya Sudah berpengalaman Ya cukup berpengalaman Ya mau puluh tahun aja Berarti sudah berpengalaman dalam Asam garam kehidupan Lalu punya anak tiga Ya Berarti artinya Berumah tangganya pun sudah lama Dengan si istri lama ini Oke Bayangkan di posisi dia Umur 50 tahun Ya Nah kira-kira nih Kalau ternyata Masa idah itu 6 bulan Misalkan ya Dan pencarian Proses pencarian Setahun atau 6 bulan Berarti kan Di umur 50 tahun ini Dan pernikahan dengan sahabat kita Yang DM itu Sudah setahun Artinya Diselingkuhinya itu Di umur 47 Atau 48 Maka kita mundur ke umur Ke benak seorang pria Di umur 47 Atau 48 Nah Bagi seorang laki-laki Umur 47 Sudah beranak tiga Dan kemudian sudah menjalani rumah tangga Yang cukup panjang Ada istilah psikologis itu Namanya Transaktif memory ya Dia itu sudah memberikan Setengah dirinya Kepada istrinya Transaktif memory itu Kita kemudian Memberikan Banyak sekali Kemampuan Memory kita Keterampilan Kecerdasan kita Untuk dititipkan ke orang lain Yang menjadi pasangan hidup Jadi Contohnya Banyak hal-hal yang Tadinya bisa aku pikirkan sendiri Bisa aku kerjakan sendiri Semua proses berpikirnya itu Kita simpen file-file-nya itu Di orang lain Karena pasangan kita Jadi Ibaratnya kita menitipkan Banyak RAM Dan juga memory storage Itu ke orang itu Jadi kita Banyak menitipkan Keterampilan Intelijensi kita Proses informasi Semua Data-data kita Sengaja kita simpan Dan kita titipkan padanya Dia pun Kita pikir begitu Sampai di satu titik Dimana pada akhirnya Si suami ini Mengetahui bahwa Istrinya ternyata selingkuh Wow Makanya kenapa Ketika kita kehilangan Seseorang Maka separuh diri kita pun Akan pergi Separuh diri kita Jadi menghilang Separuh diri kita tuh Seperti yang kosong Kenapa? Kadi ada proses Yang namanya Transactive memory Kita menitipkan Sesuatu Yang tadinya Bisa kita lakukan sendiri Berharga buat kita Kepada orang lain Nah itulah kenapa Menikah tuh penting Buat seseorang Karena membantu dia Meringankan beban hidupnya Lewat proses Transactive memory itu Nah Ketika kemudian ada Sesuatu dalam pernikahannya Itu akan jadi Beban berat Bagi kehidupan seseorang Termasuk bagi Si suami Sahabat kita Yang curhat ini Ya Nah Kita mungkin sudah mulai Berempati Soal kondisi Si suaminya Maka apakah Akan mudah Melupakan kejadian itu Di umur 47an Tahun Yang sudah Sangat lama Menjalani Mahligai rumah tangga Kemudian Tiba-tiba Disiasiakan Begitu saja Dan barangkali Mungkin Debatnya Konfliknya Dan proses Sakit hatinya Panjang Memang Time will heal Tapi Waktu akan menyembuhkan Tapi ini akan Proses yang panjang Nah Saya gak tahu nih Sahabat kita yang DM ini Apakah kemudian Dari single langsung nikah Baru nikah sekali Atau Sudah pernah nikah sebelumnya Tapi Sepertinya Sahabat kita ini pun Juga Mungkin Belum begitu sabar Untuk kemudian Bisa Jadi kan setahun itu Belum terlalu lama Belum cukup lama Untuk kemudian Bagi seseorang Membangun Transaktif Memori baru Gitu Nah Kalau Sepemahaman saya Se Kenapa saya bilang Sepemahaman saya Karena saya harus tahu Cerita detailnya ya Apa obrolan Yang membuat Sahabat yang DM kita ini Marah Apa Pemicu utama Atau akumulasi Apa sih Yang kemudian Membuat sahabat Kita yang DM ini Kemudian marah Dan mengamuk gitu ya Atau Sampai pergi dari rumah Tapi gini Baru satu tahun Transaktif memori Dengan pasangan Belum kebangun Sudah mulai pergi Dari rumah Padahal Proses healing Seseorang Itu selain butuh Waktu Juga butuh Progres Time and Progres Jadi Semakin panjang Waktunya Mestinya Progresnya semakin Baik Mestinya Dengan syarat Ada yang Ngedampingin Nah Kalau orang yang Kemudian dipercaya Dicintai Dan Berkomitmen Si suami ini Berkomitmen Sama si sahabat Kita yang DM ini Untuk membangun Rumah tangga Tapi dia Kemudian memilih Pergi kan Sakit ya Bagi si suami Itu makin sakit Gitu Padahal Ya itu lagi Proses healing Nah Makanya Kalau pertanyaannya Adalah Salah gak sih Pergi dari rumah Kalau secara Bangunan Transaktif Memori Tadi Salah Karena suami Yang dalam Proses healing Itu butuh Didampingi Kalau kita Sebagai istrinya Malah pergi Ya salah Karena kita Gak ngefasilitasin Ngebantu dia Proses healing Sambil Sebetulnya Sambil ngedampingi Itu sambil Ngebangun proses Transaktif Memori baru Mestinya kan gitu Kalau pakai perspektif itu Sudut pandang itu Sahabat kita yang DM ini Salah Kurang pas Gitu ya Tapi Saya mau nanya Justu ke Sahabat kita yang DM Kalau memang Tujuan awal menikahnya Ternyata gak ada hubungannya Sama mendampingi Dan memang Aku tuh ya memang Menikah untuk Dapat bahagiaan Aku tuh menikah untuk Dilayani sama suami aku Aku menikah tuh ini Bukan untuk Dicereweli Dicerewetin Direweli Dan dicurahatin Soal istri lama Kalau ternyata Memang seperti itu Ya sah-sah aja Buat pergi dari rumah Kalau memang ternyata Tujuan menikahnya Tadi ya Ingin aku yang diminati Ingin aku yang Didampingi Ingin aku yang Kemudian Dilayani oleh suami Inginnya aku yang Disayangi dan dicintai Dan jadinya cemburu Ketika ngomongin orang Yang lama Ya wajar Tapi kan Sebetulnya Nikah itu Tentang dua pihak ya Saling memfasilitasi Masing-masing Untuk bertumbuh Nah Sayangnya Sahabat kita yang DM ini Berhadap pada Situasi relasi Pernikahan Dimana suaminya Sepertinya Lebih dulu Membutuhkan Proses healing Menurut saya sih Ya bantu dia Untuk proses healing Yang cepat Kan udah Satu tahun Satu tahun itu Masih bentar Tadi bayangin ya Proses nikah yang panjang Sampai anaknya Tiga Lalu disakiti Begitu aja Itu juga kan Proses lukanya dalam Itu menurut Pendapat saya Dari curhatan Sahabat kita Yang DM ini Nah bagaimana Pendapat teman-teman Saya gak sabar Buat nyimak Seperti apa Komentar teman-teman Di DM Kalau gak setuju Komentar juga di bawah ya Atau teman-teman Punya perspektif lain Sudut pandang lain Tapi mudah-mudahan Sahabat kita yang DM ini Dikuatkan Ditambahkan Dan kemudian Menemukan jalan keluar terbaik Buat dirinya Keluarganya Pasangannya Dan orang-orang di sekitarnya Buat teman-teman yang mau DM juga DM aja ke Instagramnya Zian Pramana Sampai jumpa di Sesi-sesi curhat yang lain Makasih ya Pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax